acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang beriman Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung ramadhan sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya idul fitri pada tanggal 1 sawal 1445 hijriah oleh karena itu atas nama kepala kantor kementerian agama kabupaten pengandaran saya mengajak dan mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1445 hijriah takobalallahu minawamikum takobaliyakarim minal aydin wal faizin mohon maaf lahir dan batin idul fitri seraya mengajarkan kita bahwa kita kembali kepada kesucian kita kembali kepada fitrah ada yang mengartikan juga bahwa fitri itu adalah potensi bahwa kita setelah ditarbiah di bulan ramadhan selayaknya kita kembali kepada potensi semula dimana manusia ini pada hakikatnya sebagai pertama makhluk jasmania yang kedua merupakan makhluk ruhaniah dan yang ketiga adalah makhluk akliah sebagai makhluk jasmania maka setelah ditarbiah di bulan ramadhan umat muslim, umat mu'min selayaknya menjadi manusia-manusia yang sehat dan kuat dia punya jasmania yang potensinya itu bisa mensyukuri dan menikmati nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa secara lahir ya kita punya telinga kita punya mata, kita punya lisan kita punya tangan kita punya kaki maka gunakan potensi itu yang telah diberikan Allah untuk memakmurkan bumi ini karena manusia diangkat di muka bumi ini sebagai halifah manusia diangkat sebagai halifah untuk memakmurkan untuk mensejahterakan bumi ini dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang sehat dan kuat unsur jasmaninya telinganya sehat mataannya kuat lisanya juga bisa berkomunikasi dengan hebat tangannya bisa melakukan tugas dan fungsinya seperti apa yang diperintahkan Allah demikian pula kakinya dan seluruh anggota badannya secara indrawi manusia harus bisa menggunakan potensi itu setelah ditarwihah di bulan Ramadan maka jasmaniyah manusia itu harus sehat dan kuat untuk melaksanakan tugasnya sebagai halifah kemudian yang kedua potensi kedua manusia itu sebagai makhluk ruhaniyah setelah Ramadan kembali kepada idul fitri maka unsur ruhaniyah manusia itu harus bisa kembali kepada kesucian harus menjadi manusia mu'min harus menjadi manusia muslim sesungguhnya Allah SWT menciptakan dalam jiwa manusia dalam unsur ruhani manusia itu adalah jalan kepada kesesatan dan jalan kepada ketakwaan maka siapa yang memilih dan mensucikan dirinya dan memilih jalan ketakwaan maka dia menjadi orang yang sangat beruntung maka sebagai orang yang beriman sebagai orang muslim setelah ditarwihah di bulan Ramadan kembali kepada idul fitri selayaknya unsur ruhani manusia itu menjadi orang yang berkualitas menjadi orang yang soleh, soleha dan penuh iman kepada Allah SWT kemudian yang ketiga kita ini sebagai makhluk yang punya akal sebagai makhluk akliyah maka setelah ditarwihah di bulan Ramadan kembali kepada idul fitri maka kita selayaknya atau akal kita selayaknya penuh dengan ilmu pengetahuan penuh dengan ilmu agama sehingga kita bisa mengendalikan kekuatan lain yang ada pada jiwa kita yaitu kekuatan godog dan kekuatan syahwat dimana Allah SWT menciptakan dalam jiwa dalam diri manusia itu tiga kekuatan pertama kekuatan akal yang membawa manusia kepada kebaikan mengendalikan dua kekuatan lainnya yaitu kekuatan godog yaitu kekuatan marah dan kekuatan syahwat keinginan yang senantiasa kalau tidak terbendung maka akan merusak seluruh jiwa raga seorang manusia itu maka akal disini harus dikendalikan sehingga dia bisa mengendalikan kekuatan godog dan kekuatan syahwat jangan sebaliknya justru akal terkalahkan oleh kekuatan marah dan kekuatan syahwat oleh karena itu selayaknya idul fitri pada saat ini dijadikan momentum untuk menyulam kebersamaan menyulam persatuan menyulam kesatuan menyulam ukuah baik itu ukuah insaniah ukuah basyariah ukuah islamiah semuanya harus kita laksanakan jadi idul fitri mengajarkan kepada kita semua untuk kembali kepada fitrah bukan hanya kesucian tetapi mengendalikan potensi mengembangkan potensi yang ada pada diri kita semua yaitu potensi jasmani potensi rohani potensi akal dan manusia sebagai makhluk sosial harus bisa membangun kebersamaan persatuan kesatuan ukuah islamiah dengan sesama manusia terima kasih selamat idul fitri 1445 hijriah mohon maaf lahir batin minal a'idin wal fa'izin taqobalallahu minawaminkum taqobal ya karim wallahul muafiq ilaq wa mitarik walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati